Jadi kalau mau turnpike begini harus punya license spesial bro atau SIM spesial namanya LCB atau extension length Selamat siang dari Penhold Kanada Apa kabar kalian disana semoga dalam keadaan baik-baik saja Sudah tentunya semoga sehat dan sukses selalu Hari ini saya lagi berada di tempat peristirahat dan truck namanya di Penhold Mungkin 200 km dari Calgary Saya perjalanan pulang ke Calgary dan saya memutuskan untuk stop dulu untuk cek segala keperluan dan keamanan trailer dan tractor Jadi hari ini saya mau tunjukin truck-truck apa saja yang ada disini Nah saya lagi berada di truck stop di Penhold ini tempat peristirahatnya Kuli-kuli truck disini Jadi parkirannya sangat luas kawan-kawan Itu sampai luas kesana tuh Sampai luas kesana Saya sengaja pilih parkir disini biar bisa ambil video buat kalian Biar bisa nontonin truck Oke kita mulai dari truck yang paling ujung sana Yang sana tuh Itu rig logistik Ini ngangkut bahan makanan Seperti sayur-sayuran kayak gitu Susu kayak gitu Karena kita bisa lihat dari jenis trailernya Itu ada Itu ada Apa namanya Pendinginnya Itu river Ini bro Tapi ini single Panjang Panjang kepalanya atau tractornya sekitar 13 kaki Dan Panjang trailernya sekitar 53 kaki Jadi Kemungkinan Semuanya kemungkinan sekitar berapa ya Sekitar Sekitar lebih dari 60 kaki kayaknya Jadi lebih dari 20 meter lah Keseluruhan Nah yang disebelahnya ini Oh tracknya bagus sekali Apa ini Peterbilt itu ya Peterbilt apa Kenworth Kayaknya Peterbilt Ya Peterbilt lah Aku males keluar untuk nunjukin juga Dari dalam sini aja ya So ini Tracknya bawa Livestock Livestock itu ternak Makanya trailernya berlubang-lubang begitu Ini Ini Trailernya lubang-lubang begitu Biar ada udara masuk Untuk penapasan binatang-binatang yang Ready untuk disemblih Jadi dia angkut babi Angkut kuda Angkut sapi Yang masih hidup Namanya Livestock Nah yang ketiga ini Yang ketiga ini Itu dua trailer Double trailer Tapi panjangnya sekitar 60 kaki Berdua itu Berdua Ya lebih sedikit Karena ada sambungnya Ini kita sebut Flat deck Saya gak tau apa yang diangkut sama dia tuh Tapi gak ada trucknya Gak tau kemana nih orangnya Ditinggal gitu aja Trailernya tuh Diparkirin segitu aja Trailernya gak tau Ditinggal kemana Nah yang ini nih Yang ini nih Baru jalan nih Ini namanya Turnpike double Jadi ini panjangnya Oh tuh Saya dulu bawa yang begini Kawan-kawan Saya dulu bawa yang begini Ini turnpike double Yang panjangnya sekitar 120 kaki lah 120 kaki Sekitar 40 40 meteran lah 40 meter 120 kaki Lumayan juga Lumayan panjang Saya dulu bawa Yang begitu 2-3 tahun lah Dari 2016 Terus saya pindah Ke Mortenbrower Delivery driver Jadi disini juga Ada turnpike nya Karena seniority saya Belum mencapai Jadi saya tidak Kebahagian Bawa pike Pike itu Adalah singkatan Dari turnpike double Jadi kita Nyebutnya Pike Biar singkat Jadi namanya Turnpike double Atau Rocky Mountain double Rocky Mountain double Itu biasanya Yang Trailer pertama itu Lebih panjang Daripada trailer Yang kedua Itu namanya Rocky Mountain double Yang tadi Yang lewat itu Itu namanya Turnpike double Karena dua-duanya 53 kaki Panjangnya Jadi disebut Turnpike double Nah yang merah ini Merah apa coklat Saya buta warna Kawan-kawan Ini yang merah ini Sama juga Yang seperti Pertama tadi Yang saya katakan itu Trailernya Punya Pendingin juga Jadi Dia Bawa Bahan makanan Agar Makanannya Tetap dingin Dan Sehat Nah ini Sama juga Nah ini Yang terakhir nih Yang terakhir ini Ini Turnpike double Tapi Gabungan dia Jadi Jadi yang pertama Trailernya itu Flat deck Yang Keduanya Drive-in Kalau yang ini Saya tidak tahu Kawan-kawan Ini Bemo Ini panjangnya Sekitar 40-45 meter 40-45 meter Kayaknya Ini dari Highway 9 Oh enak juga Stop dari sini Enak juga stop Di sini Kawan-kawan Banyak Lihat truck Ya kan Ini Highway 9 Banyak Banyak perusahaan Perusahaan Beda-beda Perusahaan Ada Jadi kalau mau Turnpike begini Harus punya License spesial Bro Atau SIM spesial Namanya LCB Atau Extension Length Jadi Kapan kita Bisa Mengambil SIM Seperti ini Setelah Dua tahun Pengalaman Atau Sudah Menyetir 100.000 Kilometer Kayaknya Lalu kita Lalu kita Belajar lagi Di tempat Di tempat Khusus Atau di tempat Sekolah Apalah namanya itu Lalu Kita di Kasih sertifikat Setelah Belajar Ini Belajar Ini Ini panjangnya Sekitar 40 Meter Bro Sekian dulu Video dari Supitrek Kanada Saya mau lanjutkan Perjalanan dulu Pulang ke Calgary Capek bro Dari kemarin Saya sudah Tinggalin rumah Kangen sama Mr. D Mr. Declan Segitu dulu bro Nanti kita lanjutkan Di video-video berikutnya Oke Ciao Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax